Intro Bertempat di kediamannya, Sabtu 23 Desember 2017, Wakil Wali Kota Balikpapan Rahmat Mas'ud menghadakan tasya kurani kitaanan ketiga anak dan enam keponakannya. Uniknya dalam acara ini, Rahmat Mas'ud bersama keluarganya memilih tema Budaya Mandar Sulawesi Barat, Mulai dari dekorasi, kostum, hingga hiburan dengan melibatkan ketiga anak dan enam keponakannya. Muhammad Latif Maulana, Muhammad Berdaus Ilmi, Muhammad Hussein Maulana, Zaki Ilwon Idris, Muhammad Faros Algaris, Muhammad Raja Fakir Algaris, Muhammad Pangeran Rabi Shadan Algaris, menaiki kuda mengelilingi rumah. Prosesi menaiki kuda tersebut dikenal dengan sebutan Sayang Patugdu, atau kuda menari sehingga bila digabungkan menjadi kuda yang menari, yang ahli memainkan gerakan kaki dan kepala. Menggunakan pakaian adat baju bodo lengkap dengan aksesori serta dipayungi-payung kehormatan kerajaan Alang Totama, anak-anak keluarga besar Mas'ud, berkeliling diiringi musik rebana dan pantun berbahasa mandar. Proses adat mandar yang baru pertama kali di acara kitanan di Kota Balikpapan, menurut Rahmat Mas'ud adalah upaya mengenalkan dan melestarikan budaya mandar di Kota Balikpapan. Oh iya, sembilan itu anak saya tiga. Tiga, yang enam itu anak ponakan, dari ponakan saya. Kalau anak saya ada tiga. Apa sebab kalau selanjutnya kas mandar? Hah? Ya, bukan kas mandar, artinya umum lah. Kalau kitanan, sunatan kan kita ada acara syukuran. Ya, kebetulan juga kita juga bagian daripada tradisi ini, ya kan juga kita nggak bisa hilangkan. Nah, inilah keberanikan ragaman kita. Nah, ini juga bagian dari juga, apa namanya, untuk melestarikan budaya-budaya bangsa kita, ya di antaranya budaya-budaya dari mandar ini. Kalau kita kan sudah pasti orang Balikpapan. Coba darah dari orang tua kita kan dari Sulawesi Barat. Ya, tentunya untuk melestarikan budaya ini, ya seperti tadi ada namanya kuda patungduk. Nah, kuda patungduk itu kan adalah kuda menari. Ada kuda yang menari, ya itu juga merupakan tradisi. Bagi tamatan, syukuran seperti kitanan, itu bagian daripada nilai-nilai budaya yang patut juga kita lestarikan. Jadi, bukan sekedar syukuran, Pak, ya, tapi juga melestarikan budaya. Ya, jadi bukan hanya sih, bukan sekedar syukuran, tapi ini juga melestarikan nilai-nilai budaya. Pertama di Balikpapan ini, Pak? Ya, walau-walau kalau pertama, tapi bagi saya pertama kali. Ya, itu memang kuda-kuda kita sendiri. Memang kuda-kuda kita punya. Sebagai rasa syukur, pada malam harinya juga diadakan acara maulid Nabi Muhammad SAW dengan sholawat bersama yang dihadiri ratusan warga dan dilengkapi hadiah paket umroh bagi warga yang beruntung. Dalita Natalia, Balikpapan TV.